Saya kecintaan sama Yesus Kristus, Yesus suruh saya beriman kepada Rasulullah, Nabi Muhammad, Nabi yang terakhir bahkan semua Rasul itu agamanya itu Islam, semua Nabi dan Rasul menyembah Allah SWT, dan Yesus Kristus itu agamanya yang pasti Islam. Ada kemulia, ada kemulia, ada kemulia. Ini lucu sekali cara ngomongnya gitu ya. Tetapi ini ditampilkan loh ya di Youtube-Youtube orang Islam ya di channel-channel mereka. Dan ini mereka bangga sekali dengan kesaksian dan pernyataan daripada si Mu'alaf ini ya. Teman-teman sekalian yang pertama sekali dia sampaikan seperti yang kita dengar dicuplikan bahwa Yesus Kristus itu menyuruhnya untuk beriman kepada Rasulullah yaitu Muhammad. Dan semua Nabi-Nabi itu termasuk Tuhan Yesus Kristus pasti Islam kata dia ya. Oke teman-teman sekalian saya mengajak kita langsung untuk menonton videonya supaya kita bisa ketawa bareng. Berikut videonya. Nih saya masuk Islam karena saya cinta sama Yesus. Yesus itu pas saya baca di Alkitab dia bukan Tuhan. Dia Nabi. Nabi dan Rasul. Dia Nabi dan Rasul bu bukan Tuhan. Oh iya iya dek iya dek. Nabi dan Rasul ya. Terus abis itu terus saya kecintaan sama Yesus Kristus Yesus suruh saya beriman kepada Rasulullah, Nabi Muhammad, Nabi yang terakhir bahkan semua Rasul itu agamanya itu Islam. Semua Nabi dan Rasul menyembah Allah SWT dan Yesus Kristus itu agamanya yang pasti Islam. Bahkan dulu saya pernah menghina Gilbab dan Sadar waktu dulu. Ini ada nih menghina Gilbab dan Sadar waktu dulu. Dulu saya belum mengeliti negara-negara Arab dan lain sebagainya ya. Terus abis itu gak lama terus ternyata saya baca di Alkitab pagi Yesus Kristus punya ibu namanya Bunda Maria. Dia bercadar. Hah? Lihat Bunda Maria bercadar? Dimana kok? Cadarnya model begini apa yang model begini? Yang pake nih kok pake cadar? Oke teman-teman sekalian itulah yang kita sudah dengarkan dari mu'alaf ini teman-teman sekalian. Ini lucu sekali ya. Begitu gampangnya ya mereka itu memfitnah dan meframing teman-teman sekalian. Bahwa Yesus itu bukan Tuhan. Kemudian Yesus itu adalah beragama Muslim. Semua Nabi beragama Muslim. Kemudian Bunda Maria itu pake cadar, pake jilbab dan macam-macam teman-teman sekalian ya. Banyak tuduhan-tuduhan yang lain ya. Tentang keimanan kekristenan ya. Dan juga tentang Tuhan kita Yesus Kristus. Jadi teman-teman sekalian kita akan menjawab ini. Kita akan membuktikan satu hal. Yang pertama sekali tadi dia katakan bahwasannya Yesus itu bukanlah Tuhan katanya ya. Bukan Tuhan. Itu sebabnya dia masuk ke agama Islam. Karena dia melihat di Alkitab Yesus itu bukan Tuhan. Dia itu Nabi dan Rasul teman-teman sekalian. Perlu kita ketahui teman-teman sekalian. Ya Bapak yang ajaib gitu ya. Banyak sekali sebersebutan daripada Tuhan Yesus Kristus ya. Jadi teman-teman ini apa yang dilihat dari sisi kemanusianya itu. Itu bukan sesuatu hal yang bisa membantah tentang ketuhan daripada Yesus Kristus. Nah kali ini kita akan buktikan kepadanya bahwa Yesus Kristus itu adalah Tuhan. Yang pertama sekali teman-teman sekalian Yohanes 1 ayatnya yang ke satu berkata. Pada mulanya adalah Firman. Firman itu bersama-sama dengan Allah dan Firman itu adalah Allah. Jadi teman-teman sekalian pada mulanya adalah Firman. Firman itu adalah Yesus Kristus yang dibangkut ya. Pada mulanya itu dia bersama-sama dengan Allah. Melekat pada diri Allah. Dia adalah kalimat Allah. Kalimatullah. Lalu dia mengambil rupa seorang manusia ya. Dia nujul menjadi manusia. Firman itu nujul menjadi manusia. Itu pribadi kedua yang kita kenal sebagai Tuhan kita Yesus Kristus. Lalu teman-teman sekalian di dalam ayat ketiga. Yohanes 1 ayat 3 itu lebih ditegaskan lagi bahwa segala sesuatu dijadikan oleh dia dan tanpa dia. Tidak ada sesuatu pun yang telah jadi dari segala yang telah dijadikan gitu ya. Jadi Yesus Kristus inilah yang menciptakan segala sesuatunya. Oleh dialah segala yang ada itu menjadi ada. Karena dia adalah Sang Logos atau Firman. Ketika Allah berkata kun fayakun. Nah ini suara Allah loh. Nah itulah yang nujul menjadi manusia. Dan dia adalah Tuhan karena dia berasal daripada Tuhan itu sendiri. Ya pada mulanya adalah Firman. Firman itu bersama-sama dengan Allah. Dan Firman itu adalah Allah itu sendiri gitu ya. Jadi tidak sebodoh Anda ya tentang kekristenan ini. Yang pola pikir Anda mengenai Kristen ya. Tidak sebodoh seperti pikiran Anda. Oke teman-teman sekalian lebih ditegaskan lagi dalam ayat yang keempat belas adalah. Firman itu telah menjadi manusia dan diam di antara kita. Dan kita telah melihat kemuliaannya. Yaitu kemuliaan yang diberikan kepadanya sebagai anak tunggal Bapak. Penuh kasih karunia dan kebenaran. Jadi ini sangat jelas teman-teman sekalian. Ini sangat jelas sekali. Bahwa Tuhan Yesus Kristus adalah Firman yang telah menjadi manusia. Dan diam di antara kita. Jadi ini sebenarnya tidak ada yang bisa bantai di teman-teman sekalian. Ya ini adalah bukti kitab suci. Yang menerangkan bahwa Yesus Kristus itu adalah Tuhan. Kemudian teman-teman sekalian saya akan buktikan dari bagian Firman Tuhan yang lain lagi. Yang menandakan bahwa Yesus Kristus itu bukannya sekedar Nabi, Imam dan Rasul. Tetapi dia adalah Tuhan itu sendiri. Markus 2 ayat 5, ayat 10 dan 11 teman-teman sekalian. Saya akan bacakan lagi buat kita sebagai bukti. Ketika Yesus melihat iman mereka berkatalah ia kepada orang lumpuh itu. Hai anakku dosamu sudah diampuni. Bayangkan ya. Yesus Kristus mengampuni dosa loh. Ketika orang lumpuh datang kepadanya. Terlebih dahulu Yesus katakan dosamu sudah diampuni. Pertanyaannya kepada mu'alaf ini dan juga kepada yang mewawancarainya. Siapa yang bisa mengampuni dosa? Adakah manusia yang bisa mengampuni dosa? Tak ada satupun manusia. Bisa dibuktikan itu. Kalau ada, saya juga mu'alaf. Saya akan masuk ke agama Islam. Kalau ada manusia di muka bumi ini yang bisa mengampuni dosa. Jadi setahu saya teman-teman sekalian, hanya Yesus Kristus, hanya Allah itu sendiri yang berani berkata, dosamu sudah diampuni, sudah dihapuskan dosamu. Ya dia mampu mengampuni dosa. Hanya Allah itu sendiri. Dan perkataan ini digunakan oleh Tuhan Yesus Kristus yang menandakan dia itu adalah Allah sendiri. Makanya dia mampu untuk mengampuni dosa. Ya. Kemudian teman-teman sekalian, di dalam ayatnya yang ke-10 dikatakan, tetapi supaya kamu tahu bahwa di dunia ini, anak manusia berkuasa mengampuni dosa. Siapa anak manusia? Yaitu firman tadi, logos tadi teman-teman sekalian. Ya. Yang nunjul menjadi manusia. Dia disebut sebagai anak manusia karena dilahirkan oleh manusia, yaitu bunda Maria. Ya. Dia berasal daripada manusia itu sendiri. Dilahirkan oleh manusia, makanya dikatakan sebagai anak manusia. Dikatakan sebagai anak Allah karena dia dari Allah. Berasal dari Allah. Sang firman Allah itu sendiri. Ya. Jadi teman-teman jelas di sini bahwa Yesus Kristus ya sanggup mengampuni dosa. Dan bisa mengampuni dosa karena dia adalah Allah itu sendiri. Sekali lagi yang bisa mengampuni dosa hanya Allah. Teman-teman inilah bukti-bukti. Kemudian saya tambahkan satu ayat lagi. Ada ayat dalam Yohanes 13. Ayat 13 berkata, Kamu menyebut aku guru dan Tuhan. Katamu itu tepat. Sebab aku memang guru dan Tuhan. Ini pengakuan Tuhan Yesus Kristus di dalam Alkitab. Kitab suci yang menuliskan hal itu. Kemudian teman-teman, Wahyu 1 ayat 8 sebagai ayat yang terakhir untuk membuktikan Yesus Kristus adalah Tuhan. Walaupun banyak ayat-ayat yang lain ya. Yang awal dan yang akhir itu adalah Allah itu sendiri. Karena Allah tidak diciptakan teman-teman sekalian. Ya Allah ada dengan sendirinya. Tidak ada yang menciptakan Allah. Dan Yesus katakan aku adalah Alfa dan Omega. Yang awal dan yang akhir. Firman Allah yang ada. Yang hidup ya teman-teman sekalian. Yang sudah ada dan yang akan datang teman-teman sekalian. Ya kita akan baca. Wahyu 1 ayat 8. Aku adalah Alfa dan Omega. Firman Tuhan Allah. Yang ada dan yang sudah ada. Dan yang akan datang. Yang maha kuasa. Jadi jelas sekali teman-teman sekalian. Bahwa Yesus Kristus adalah Allah itu sendiri. Dia adalah Tuhan. Kalau mu'alaf katakan tadi. Yesus Kristus bukan Tuhan di Alkitab. Ini ayat-ayatnya. Yang menerangkan bahwa Yesus Kristus adalah Tuhan. Pertanyaan yang kedua teman-teman sekalian. Dari seorang mu'alaf ini. Dia katakan bahwa karena kecintaannya kepada Yesus. Itu sebabnya Yesus suruh dia beriman kepada Muhammad. Nabi terakhir katanya. Alkitab mencatat tentang Nabi ya. Karena tidak ada Nabi lagi setelah Tuhan Yesus Kristus ya. Sebenarnya dalam konsep Kristen. Nabi itu ditutup oleh Yohanes Pembaptis. Tetapi teman-teman sekalian kita akan baca. Matius pasal 7 ayat yang ke-15 teman-teman sekalian. Hal pengajaran yang sesat. Waspadalah terhadap Nabi-Nabi palsu yang datang kepadamu. Dengan menyamar seperti domba. Tetapi sesungguhnya mereka adalah serigala yang buas. Justru yang diingatkan oleh Tuhan Yesus Kristus. Bahwa ada Nabi-Nabi palsu. Kemudian Matius pasal 24 ayat 11 teman-teman sekalian. Saya akan membacakan buat kita. Banyak Nabi palsu akan muncul dan menyesatkan banyak orang ya. Ini justru yang ada di Alkitab. Jadi Nabi-Nabi palsu yang ada setelah Yesus Kristus. Karena tidak ada lagi Nabi gitu ya. Tak ada Nabi lagi. Jadi dimana ayatnya Yesus menyuruh Anda. Untuk beriman kepada Nabi terakhir. Yaitu Muhammad katamu ya ada di Alkitab. Yesus menyuruh untuk beriman kepada Muhammad. Nabi terakhir menurut Anda. Tapi di Alkitab menerangkan bahwa Nabi-Nabi yang muncul setelah Yesus itu adalah Nabi-Nabi palsu yang akan menyesatkan banyak orang. Kemudian Matius pasal 24 ayat 24 juga menerangkan. Sebab Mesias-Mesias palsu dan Nabi-Nabi palsu akan muncul. Dan mereka akan mengadakan tanda-tanda yang dasyat dan mujisat-mujisat. Sehingga sekiranya mungkin mereka menyesatkan orang-orang pilihan juga. Nah jadi justru yang ada di Alkitab ya mu'alaf. Nabi-Nabi palsu. Yesus katakan waspadalah kepada Nabi-Nabi palsu yang akan datang gitu ya. Di akhir zaman. Jadi dalam arti kata setelah Tuhan Yesus Kristus. Makanya orang Kristen tidak percaya adanya Nabi setelah Tuhan Yesus Kristus. Karena ya banyak orang menganggap bahwa Yesus Kristus hanya Nabi. Tetapi iman Kristen Yesus bukan hanya Nabi. Bukan sebatas imam. Dia bukan hanya sebatas peraturan. Tetapi dia adalah Tuhan itu sendiri ya. Jadi tidak ada ayatnya teman-teman sekalian. Yesus menyuruh untuk beriman kepada Muhammad yang adalah Nabi terakhir. Menurut kata mu'alaf tadi ya. Yang berikut teman-teman sekalian yang akan kita jawab. Pernyataannya bahwa semua Nabi beragama Islam ya. Dia mengklaim bahwa semua Nabi adalah agama Islam. Bahkan Yesus Kristus katanya pasti beragama Islam ya. Ini lucu sekali teman-teman sekalian ya. Dan sangat sederhana sekali untuk kita menjawab hal ini. Ingat Yesus Kristus datang ke dunia tidak bawa agama. Tidak bawa agama Kristen, tidak bawa agama Yahudi, tidak bawa agama manapun ya. Yang pernah ada di dunia ini. Karena Yesus datang membawa keselamatan. Memang Yesus dibawa melalui didikan agama Yudahisme. Karena dia adalah orang Yahudi teman-teman sekalian. Tetapi Yesus tidak membawa agama ya. Tapi Yesus membawa keselamatan. Yesus katakan di dalam Yohanes 14 ayat 6 bahwa dialah jalan kebenaran dan hidup. Tidak seorang pun yang bisa datang kepada Bapak atau kepada sorga kalau tidak melalui Tuhan Yesus Kristus. Jadi ini yang dibawa oleh Yesus Kristus. Dia sama sekali tidak bawa agama. Kristen pun bukan dibawa oleh Tuhan Yesus Kristus ya. Karena Kristen ya bukan agama yang diturunkan oleh Allah gitu. Kristen itu adalah artinya pengikut Kristus. Pengikut Tuhan Yesus Kristus. Yang mengikuti ajaran dan hukum-hukum Yesus Kristus. Itu namanya Kristen. Biar paham Anda semua. Itu mungkin jawaban simple saya disitu. Karena ini sudah berulang kali mereka sampaikan. Semua nabi beragama Islam ya. Hanya karena alasan mereka ya nabi-nabi yang terdahulu itu mereka berserah diri ya. Makanya mereka klaim sebagai muslim. Kalau saya misalnya saya berserah diri kepada Tuhan saya. Ya maka mungkin mereka tuduh saya juga sebagai Islam gitu ya. Padahal tuan rumah sekalian ya sama sekali ya tidak dibahas Islam di jaman Tuhan Yesus Kristus. Islam baru muncul di abad ke-7 ya. Jadi bagaimana mungkin Yesus Kristus dan nabi-nabi sebelumnya beragama Islam. Padahal Islam baru muncul di abad ke-7 atau akhir abad ke-6. Oke teman-teman sekarang kita akan lanjut. Dia katakan bahwa dulu pernah dia hina jilbab. Ya ternyata ketika dia melihat di Alkitab. Ya ibu Yesus yaitu Maria itu pakai cadar ya. Pakai cadar teman-teman saya juga bingung ya. Bagaimana Bunda Maria menggunakan cadar. Padahal teman-teman sekalian kalau budaya orang Yahudi memang itu mereka menggunakan penutup kepala ya. Menutup kepala mereka. Itu artinya mereka menjaga diri mereka. Karena konsep perempuan-perempuan yang lepas udung kepala. Tapi setelah orang Yahudi itu menandakan perempuan itu perempuan tidak beres. Perempuan dusilah. Makanya perempuan diwajibkan pakai namanya tudung kepala. Tapi itu bukan cadar teman-teman. Cadar itu kan tutup hidung. Atau mungkin ya seperti ditampilkan tadi di video itu. Ada cadarnya hanya mata yang kelihatan ya. Hanya mata yang kelihatan. Tidak demikian. Dan itu di Alkitab tidak pernah diterangkan bahwa Maria menggunakan cadar ya. Ini dia adalah ngawur. Yang ngipul. Cerita takiah ya. Bertakiah lagi. Dan nampak sekali teman-teman sekalian dari kesaksian-kesaksiannya itu. Sudah dipandu ya. Sudah di konsep apa yang harus disampaikan di depan kamera ya. Oke teman-teman sekalian mungkin itu saja yang kita bisa jawab. Dan kiranya hal ini boleh menjadi berkat buat kita. Sampai ketemu di video saya selanjutnya. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Salam. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.